Duhai putriku, ketahuilah bahwa dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan kehidupan dunia, dialah malaikatul maut. Meledak tangisan Fatimah mendengar penjelasan Nabi Muhammad, malaikatul maut pun semakin mendekat ke arah baginda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, dimana malaikat Jibril? Kenapa Jibril tak datang bersamamu? Maka dipanggillah Jibril, yang sebelumnya telah menunggu Nabi Muhammad di pintu langit. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ceritakan apa hakku di hadapan Allah kelahan. Jangan kau bimbang, dohai kekasih Allah. Pintu langit telah terbuka luas untukmu. Malaikat telah menunggu kehadiran rohmu. Pintu syurga terbuka dengan lebar untukmu, dohai kekasih Allah. Tapi masih terlihat kecemasan di wajah Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, bagaimana nasib umatku sepeninggalanku kelak? Duhai kekasih Allah, jawab Jibril. Jangan kau bimbang, dohai kekasih Allah. Aku mendengar Allah yang berfirman. Aku haramkan surga untuk sesiapapun. Sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya. Kemudian, saat-saat wafat Nabi Muhammad telah semakin dekat. Malaikat maut telah bersedia mencabut roh Nabi Muhammad keluar meninggalkan jasadnya. Nabi Muhammad yang bersimbah peluh tubuhnya. Fatimah memejamkan mata. Jibril memalingkan wajahnya. Duhai Jibril, tanya Nabi Muhammad. Jijikah engkau melihatku Jibril, sehingga kau palingkan wajahmu. Duhai kekasih Allah. Siapa yang mampu menanggung? Siapa yang mampu melihat kekasih Allah dijemput ajal? Tubuh Nabi Muhammad bergetar. Wajahnya sudah begitu pucat. Bibirnya sudah mulai membiru. Nabi Muhammad berkata, Ya Allah. Berat sungguh sakit sakratul maut ini, Ya Allah. Mohon kau timpakan semuanya kepadaku, Ya Allah. Tapi jangan kau timpakan. Kepada umat-umatku, Ya Allah. Nabi Muhammad menggerakkan bibirnya. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin mengatakan sesuatu. Aisyah mendekat ke arah bibir baginda Nabi Muhammad. Terdengarlah Nabi Muhammad yang berkata dengan lemah. Berbisik. 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 Umatku. Umatku. Bagaimana nasib umatku. La ilaha illallah. Ilarrafikil a'la. Kemudian Nabi Muhammad memenjamkan matanya. Merapatkan bibirnya. Menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad wafat kembali kepada Allah. Senongan. Tempatiha. Bebila Bayu. Sampai-lalu.